Korea, di situ ada Jepang, di situ ada Cina. KONI PUSAT akan dituntut ke jalur hukum oleh sejumlah pengurus besar atau PB cabang olahraga. Pasalnya KONI menambah logo dengan mencantumkan gambar ring lima, sama seperti simbol olimpiade. Nambahan logo sudah disetujui para anggota KONI PUSAT melalui musyawarah olahraga nasional atau MUSORNAS di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta minggu lalu. Sejumlah PB sebelumnya tak sepakat dengan penambahan simbol, kemudian wokot dari ruang sidang. PB dan PP yang tak setuju dengan simbol tersebut, antara lain adalah PB Pertina, PASI, TI, POSI, PGI, POTSI, PELTI, dan PERBAGIAN. Informasi sebelumnya, simbol ring lima pernah dipakai KONI sebelum KONI dan KOI memisahkan diri pada 2011. Setelah masing-masing berjalan sendiri dan ring lima yang menandakan, lima benua itu dihapus dari logo KONI dan selanjutnya dipakai KOI. Namun, kedua organisasi tersebut tidak pernah rukun dalam menjalankan tugas. KONI yang bertugas hanya mengurusi olahraga nasional, ingin merambah ke ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Namun KOI keberatan, mengingat masing-masing institusi sudah punya job sesuai undang-undang sistem keolahragaan nasional. Dan saat paparan di panel kedua, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin menyatakan setuju jika KONI dan KOI digabung demi prestasi olahraga Indonesia. Sebaiknya, ya satu aja kan. Yang diurusin itu sama, olahraga. Prestasi olahraga di nasional itu kan nanti dibawa ke tingkat internasional. Jadi seharusnya, sebaiknya, satu. Siapapun orangnya. Termasuk menteri juga ya Pak ya? Berarti juga di luar kan begitu, nggak dibisa-bisa. Hesti Imaniyar melaborkan.